Sebelum dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021, ada lagi Laura Anna atau dikenal dengan Laura Anna sempat mengeluhkan sesak nafas. Ia pun lantas langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, ia pun tak dilakukan perawatan karena sudah merasa lebih baik setibanya di IGD rumah sakit. Dilansir tribunyus.com, informasi didapatkan dari Putri Syah Alam saat dihubungi awak media pada Rabu 15 Desember 2021. Ia membenarkan bahwa Laura sempat mengalami sesak nafas. Namun sesak nafas kembali dirasakannya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Hingga pada Rabu 15 Desember 2021 pagi, Laura kembali dilarikan ke rumah sakit. Namun Laura sudah dinyatakan meninggal dunia setibanya di IGD. Putri memperkirakan bahwa Laura meninggal di rumah sebelum sampai ke rumah sakit. Diperkirakan bahwa Laura meninggal dunia sekira pukul 9.22 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, Laura Anna masih aktif di sosial media dan mengunggah video Instagram story sehari sebelum ia dikabarkan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!